Tunggu, ada yang mau masuk, telat. Wah, telat mulu nanti diturunin lagu UMR-nya. Bilangnya mau melayani rakyat, ini minta dilayani. Saya itu, ini yang gak paham di sini. Saya itu bukan melayani rakyat, saya hanya membawa aspirasi rakyat. Yang melayani itu pemerintah. Oh, yaudah nih, ini minum dulu. Apa lagi? Dari mejanya sekalian. Minum dulu nanti kalau udah menjabat kan minumnya ludah sendiri. Oh, iya bener. Bang, komen saya mau minta tolong nih. Nanti kalau udah di Senayan, saya niti pesen. Taichan. Itu mah di belakangnya. Oh, yaudah. Banyak jualan itu mah. Saya di depannya. Ini gak mau ya berarti? Jalan tol, mau etol, mau etol. Etol, etol. Silakan. Iya, iya silakan. Ini aja minumnya air putih. Iya, iya. Lu mau kemana sih udah naruh, dibawa lagi. Enggak, saya yang awus. Oh, iya, iya. Emang kira-kira gimana ya di sidang DPD? Mau tahu kayak gimana ntar, Meng? Ya, saya kan belum tahu, Bu. Sidangnya gimana. Bener sih. Iya, saya belum tahu. Apakah Bang Komeng akan berubah jadi sosok yang serius? Berwibawa? Iya. Kita tuh penasaran, Bang. Berat itu ya, Bu, ya. Berwibawa itu berat. Kenapa? Harus bawa kantong kresek. Kenapa? Wibawa. Wibawa. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu ya, Bu. Enggak begini ya, Bu, ya. Saya awal dari awal mencalonkan. Saya itu, ya saya. Nih, gue nih. Lu mau syukur? Enggak, udah. Dari situ saya sudah tidak mau merubah. Saya ganti ruangan, saya harus ganti make up gitu. Ya enggak, make up gue kayak gini. Udah. Tetap jadi diri sendiri ya? Nah, itu, Bu. Kalau jadi orang lain kan disebutnya jadi-jadian atau siluman. Jadi nanti. Ah, sudahlah, Bu. Eh, beneran enggak itu surat imajiner untuk PSI? Katanya bisa, kan ada tuh, surat seorang komeng kepada PSI. Yang bisa seperti ini tanpa bantuan. Apa? Orang tua, tidak nepotisme. Itu beneran komeng yang bikin? Kalau saya lihat kan, mungkin Bu Roshi udah paham ya itu imajiner. Tapi kan banyak orang-orang yang... Enggak, belum paham. Kasih paham aja. Saya maaf, kita enggak paham semuanya. Kenapa ngelihat saya? Kita semuanya enggak paham. Ibu ini sebenarnya tahu loh, orang jurnalis kok gitu kan. Jadi, surat imajiner biasanya dia berimajinasi. Itu ada teman saya bicara. Nah, dulu namanya Rosyana Silalahi. Itu kalau Pak Jaya Wijaya Suprana itu sering berimajiner seperti... Wancara. Wancara dengan Almarhum Soekarno. Presiden pertama. Keren nih. Dia bisa nginget waktu briefing. Bagus. Itu tuh hebatnya saya. Tapi jangan ngomong barangan depan saya. Saya bawa semua nih. Nah, dari sini berarti itu bukan tulisan saya, tapi banyak yang tidak tahu. Jadi, di seolah-olah saya yang menulis. Bukan, padahal kan. Padahal bukan. Jadi, di sini Komeng mau klarifikasi bahwa surat Komeng untuk PS itu bukan ditulis oleh saudara Komeng. Enggak, saya. Saudara saya enggak di rumah. Bapak. Tapi kan ibu bilang saudara. Iya, maksudnya itu saudara itu Bapak. Bilang aja si Komeng gitu. Ya, si Komeng. Nah, itu dari situ. Tapi pandangan orang itu bahwa itu saya yang menulis. Dan memang jarang terdengar sekali kata-kata surat imajiner ini, Bu. Ya, mungkin ya akhirnya seolah-olah saya yang berbuat seperti itu. Saya boro-boro ngurusin orang, Bu. Apalagi ngurusin partai, ngurusin. Itulah, sebenarnya yang akan saya bawa itu justru hal-hal yang seperti itu, Bu. Apanya sih? Itu yang orang baperan sekarang, Bu. Kalau orang semuanya bahagia, saya kan akan membawa kebahagiaan menuju kesejahteraan, Bu. Kalau waktu saya tinggal di Inggris itu setahun kurang 12 bulan, Bu. Alah, kapan lu pernah tinggal di Inggris? Setahun kurang 12 bulan, Bu. Ya, enggak. Enggak pernah, dong. Enggak pernah, berarti. Enggak pernah, berarti. Di kampung Inggris, kali? Di Pahre. Di Jawa, ya? Di Sulawesi ada juga. Di mana aja itu. Nah, itu kalau... Sudah kayak politisi dia, ngaku-ngaku. Harus bukan belajar, Bu. Jangan ngadi-ngadi deh, Lu. Ya, kalau dikit-dikit, Bu. Nanti kan kesananya. Kesananya kan akan lebih ngacok lagi, sayang. Negara yang makmur... Negara maju? Enggak maju, belum tentu maju, Bu. Ini yang makmur, itu pasti kebahagiaannya tinggi, Bu. Nah, itu yang saya mau terapin itu kebahagiaan itu, Bu. Kalau sampai semuanya bahagia, itu enggak ada yang baperan, Bu. Banyak saya bercanda sama ibu yang marah dia. Iya, betul. Itu banyak, Bu. Saya bercanda sama Abdel yang marah orang. Padahal Abdelnya mau girang-girang aja, Bu. Itu kan karena dari kurang bahagia menurut saya. Oh, jadi kamu mau bilang politik itu jangan dibawa baperan. Enggak, seluruh Indonesia, Bu. Seluruh. Apapun? Apapun. Untuk menuju kebahagiaan itu, nanti supaya semuanya sejahtera. Kalau bahagia, biasanya orang memikirkan ide-ide juga akan keluar dengan bagus, Bu. Saya enggak pernah ngurusin orang, makanya saya ngomong semauanya. Tapi ya, menghasilkan sesuatu kan gitu. Tapi Bang Komeng, kalau memang tujuannya untuk membuat rakyat bahagia, kita sekarang, jujur-jujur aja deh, kurang bahagia apa kita lihat Bang Komeng sebagai pelawak? Kenapa harus jadi seorang wakil rakyat? Nah, bagus nih pertanyaan, Gautama. Ini, saya enggak bisa sendirian. Dan tidak bisa. Tadi kan nanya cuma bertuju ya. Hah? Bukan, tujuan. Bukan, bukan, bertuju. Bukan, maksudnya bukan tujuh. Bukan jumlah. Eh, jangan, eh, mau nirang. Tujuan Bang Komeng, kenapa? Kan jadi pelawak juga kita bahagia. Bahagia, lihat Bang Komeng wakil rakyat. Bahagia. Justru ketika Bang Komeng jadi wakil rakyat, kami malah jadi khawatir. Bang Komeng bakal bisa bikin bahagia enggak kalau pelawak gitu? Kayaknya itu mesti dibikin undang-undangnya. Saya harus ke sana. Berapa banyak yang melihat saya? Apalagi kalau tidak dekat. Bukan sih, jawabannya kok gitu. Nah, ini ibu nih. Undang-undang apa nih? Pertanyaannya kan dia itu, intinya dia bilang sebenarnya agak, ya sayang. Komeng kan bisa membahagiakan banyak orang Indonesia dengan pelawak. Jadi pelawak, jadi DPD, itu pertanyaannya. Kalau saya bikin undang-undang, semuanya dibikin semua kebahagiaan, tidak saya aja kan bisa. Ya, enggak bisa dong. Bisa, bu. Sekarang aja kalau saya tidak dekat kekuasaan, itu job saya membahagiakan orang lain dikit lho, bu. Paham ibu ya? Ya, kan? Nah, dari situ saya cuma dapat separoh tuh. Bagaimana mau bahagia semua? Saya sekarang tidak mendekati lagi. Saya ingin masuk ke kekuasaan. Biar saya bisa semuanya saya bahagia. Caranya dengan bikin undang-undang? Aduh, kacanya belum dibuka. Enggak ada. Nah, tadi tangan saya keluar kan. Caranya dengan bikin undang-undang? Ya, kan bisa melalui itu. Apakah... Bagaimana saya membuat undang-undang happy? Ah, lu enggak-enggak aja. Bisa, bu. Hidupkan semua gedung kesenian yang ada di kabupaten kota. Sekarang ini banyak gedung yang mangkrak. Akhirnya di depannya cuma buat banyak sampah. Yang saya udah tahu ya, bu. Kan itu bisa, bu. Nah, dari situ mungkin kepenatan warga yang wilayah kabupaten kota. Ada hiburan. Bahaya hiburan. Benar, benar. Akhirnya dia menjawab pertanyaan sih. Maksudnya. Tidak, 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 bukan. Memang dipuji, tapi belum kelar. Ya, ya, ya. Emang dipuji, tapi belum kelar. Sabar ya. Jangan dipuji dulu, Bu Rosi. Jangan. Kalau pulang jam segini, belum dapat nasi kotak. Oh, yang terhabis baru. Ya, ya. Benar loh. Menghidupkan kembali kebudayaan. Iya, Bu. Seni. Faktornya dari situ, karena trigger kan, Bu. Uh, apa tuh trigger? Itu yang buat nge-chat di atas. Stagger. Stagger. Maksudnya, semua perlu tahapan. Apakah cukup dalam 5 tahun? Kan begitu, Bu. Oh, jadi ada... Belum jadi. Ini kan saya baru. Nanti kan, ya kan, belum ada. Berarti ada rencana 3 priode. Iya. Wah, kalau itu kan bebas. Nggak ada undang-undang ya. Mau sampai mati juga. Kalau Dewan ya, Bu, ya. Bisa nyalon terus. Tapi ada rencana enggak setelah jadi Dewan ini, mau naik-naik lagi ke jabatan yang lebih tinggi. Oh, iya. Di yang atapnya tuh yang kayak... Bukan bangunannya. Bukan bangunannya. Jabatan. 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 Karena ada PR. Jadi, kepala daerah, terus apa, nanti naik lagi dari... Ini udah lembaga tinggi loh. Tadinya kan, sebenarnya tertinggi MPR itu kan, Bu, ya. Sekarang katanya dihapus. Nggak tahu apusannya dari mana, saya sih nggak pernah ngasih. Jadi lembaga tinggi. Ini udah tinggi banget loh, Bapak. Saya mau ke mana lagi kalau udah tinggi? Kalau saya kepala daerah, turun berarti. Waduh. Iya kan? Oh iya. Jadi kepala sekolah. Nanti sih belum tentu nih. Menteri, menteri. Menteri, saya pernah ditawar waktu itu, Menteri Perairan jaga pintu air. Tapi, saat berarti di bagian ini, kita dapet motivasi seorang komeng menjadi anggota DPD itu, dia punya komitmen tadi. Untuk budaya, seni. Keren sih, meng. Salut, salut. Ya, itu, Bu. Karena memang dari tapi, banyak orang yang melupakan budaya dan seni itu, Bu. Mungkin semua pembangunan, pembangunan, pembangunan. Banyak orang. Padahal itu pembangunan mentor. Gila, bagus banget jawabannya. Belum, belum, belum. Belum kelar nih. Oke. Kalau udah kelar kan, saya langsung pegang honor dong. Belum kelar nih. Nah, dari, dari... Lupa jadinya sih. Budaya, seni, dan budaya. Tapi bagus. Itu dari dulu, memang dia punya komitmen sih. Untuk soal-soal kayak gini. Oh, dengerin. Jadi, aku tuh tadi mau bilang salut. Salut, keren. Sebenarnya lu konsisten, tapi... Iya, tapi gak bisa sendiri itu, Bu. Makanya saya bilang. Kayak, maksudnya, seperti Kompas TV aja, udah membantu sebenarnya, Bu. Yang saya... Lomba-lomba festival. Stand up. Ya, suci. Suci. Walaupun suci ada batasnya, Bu, ya. Cuman sampai tanggal. Batas suci. Batas suci. Batas suci. Iya, betul. Batas suci. Batas suci. Suci ada batasnya, batas suci. Batas suci. Oh, oke. Kalau mau masuk masjid itu ada tangga, udah sama segitu. Bagaimana saya tidak lanjutkan? Lanjutkan dong. Langannya salah. Langannya salah. Begini. Nah, tapi tidak hanya memberikan festival. Ada beberapa TV lain, hanya dilombakan, tapi tidak disalurkan. Tapi maksud saya, kalau Kompas ini, dari abis lomba, disalurkan, Bu. Oh, jadi talenta-talenta baru, kan? Memang, saya juga minta ini ya, terus kalau soal dilanjutkan, ya terus lanjutkan. Itu kan membantu program saya juga, kan, Bu. Nah, mereka, tapi kalau habis di festival, terus diberikan pekerjaan. Karena walaupun memang berat ini, Bu, berat sebuah perusahaan, harus cari keuntungan, mau jual siapet dia, siapet dia. Kalau lomba-lomba kan gitu. Terus dibuatkan program. Dia siapet. Kan gitu tuh, Bu, orang. Tapi Kompas berani, dia langsung. Dikasih program, dikasih, ya kan? Tepuk tangan untuk Kompas. Seratu. Eh, eh, eh. Kami kembali sesuatu lagi. Kami kembali sesuatu lagi.